Selamat datang di channel RaceGP Hasil tes pramusim MotoGP 2021 Hari Kedua Fabio Quattraro memimpin Valentina Rossi? Tapi sebelum selanjutkan tidak salahnya Ketika tombol subscribe Karena channel saya memberikan berita terbaru setiap hari Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2021 Resmi Berakhir Senin tanggal 8 Maret 2021 Ini hari waktu Indonesia bagian barat Kali ini Fabio Quattraro sukses memuncaki kelas men catatan waktu Disusul oleh pembalap Anyar Ducati Corso Jake Miller Di tempat kedua Untuk hari kedua Alex Expagaro kembali unjuk gigi Kakak dari Paul Espagaro itu menempati urutan ketiga Dengan torian waktu tercepat 1 menit 54,152 detik Dia berhasil menajamkan catatan waktunya ketimbang pada hari pertama Sementara itu Jake Miller sukses menempati urutan kedua dengan torian waktu tercepat 1 menit 54,017 detik Hasil tersebut jauh lebih baik Dibandingkan perolehan waktunya pada hari pertama Adaptasi Valentino Rossi bersama tim Petronasi Yamaha SRT Tampaknya belum mulus The Doctor malah melorot Ke urutan 20 Valentino Rossi bahkan terpaut waktu cukup jauh dibanding Fabio Quattraro Diakini 1,768 detik Di hari kedua ini Stephen Bridle Kembali menunjukkan tajinya Pembalap tercepat Pada sekdon tes tersebut Sukses menempati urutan kelima Bridle menorekan waktu tercepat 1 menit 54,210 detik Setelah tes kedua ini Para pembalap akan kembali mengaspal padang Tanggal 10 sampai 12 Maret 2021 Di sirkuit internasional Losail, Qatar Tes pada pekan depan itu Menjadi yang terakhir sebelum balapan perdana di lokasi yang sama Pada tanggal 28 Maret 2021 Berikut hasil lengkap hari kedua tes pramusim MotoGP 2021 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!